Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Oke, seperti biasa, pada video kali ini aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk judia kalian, ya. Jodia Aquarius, Sun Modern Rising untuk proride dari tanggal 11 April sampai dengan 17 April 2022. Oke, reading kali ini sebagainya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing, ya. Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading mingguan kali ini. Jadi sebentar ya, teman-teman. Oke. Oke, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu Queen of Swords. Terus Terus The Devil Dua Pedang Ace of Swords Temperance Empat Koin Sembilan Tongkat King of Wands Dan temanya Knight of Cups Oke, terus ada bottom of deck ada kartu ini Knight of Pentacles Oke Oke Knight of Pentacles, ya. Oke Oh iya teman-teman kalau bisa simak terus videonya sampai selesai soalnya di akhir video nanti kita akan bahas lagi lebih mendalam ya bagaimana kisah asmaramu untuk minggu ini. Oke, kita lanjut. Tadi di bawah ada kartu ini Knight of Pentacles yang melembangkan seseorang yang bergerak selangkah demi selangkah menuju ke tujuannya masing-masing. Jadi artinya Aquarius untuk minggu ini sebagian besar dari kalian sepertinya lagi ingin mengejar sebuah tujuan. Nah, mungkin ada suatu hal yang ingin kamu kejar yang ingin kamu dapatkan dalam minggu ini bisa mengenai apa saja dan kamu akan melakukannya selangkah demi selangkah penuh dengan perencanaan. Jadi semuanya akan direncanakan dengan sangat detail sangat matang sekali sebelum dilakukan. Jadi kalian itu akan bergerak dengan perlahan-lahan menuju ke tujuanmu masing-masing. Misalnya mungkin ada yang lagi ingin pelan-pelan ketika ingin menyelesaikan pekerjaan di kantor ya pelan-pelan ketika ingin mendekati seseorang ya pelan-pelan ketika ingin mengembangkan bisnis dan lain sebagainya. Jadi semuanya akan dilakukan dengan perlahan-lahan untuk minggu ini ya terlahan-lahan dikarenakan apa? Dikarenakan kalian itu lagi butuh perencanaan yang lebih matang lebih mendetail lagi sebelum dilakukan dalam minggu ini ya terus lihat di bawahnya ada kartu 3 cawan yang melambangkan hubungan sosial hubungan antara dirimu dengan orang lain jadi artinya Aquarius untuk minggu ini sepertinya kalian itu lagi ingin berdiskusi membahas suatu hal yang penting dengan seseorang bisa dengan siapa saja ya dengan orang-orang yang terdekat denganmu dengan tujuan apa? Mungkin dikarenakan kalian itu lagi butuh bantuan, dukungan ataupun sekedar pendapat dari orang tersebut ya dikarenakan kalian itu lagi ingin mengejar sebuah tujuan nih Night of Pentacles mungkin ada suatu hal yang tidak kamu ketahui ya yang belum jelas kelihatan jadi kalian itu lagi butuh pendapat ataupun dukungan dari mereka dengan tujuan untuk memperlancar ya langkahmu ketika ingin mendapatkan tujuan tersebut dengan kombinasi kedua kartu ini ya oke terus di bawahnya ada kartu 10 tongkat dan 6 koin jadi artinya Aquarius beberapa dari kalian akhir-akhir nih sepertinya lagi mencari dukungan juga loh dengan kartu 6 koin ini akan tetapi sepertinya kalian itu lagi merasa berat sekali teman-teman 10 tongkat mungkin dikarenakan ada suatu hal ya tekanan batin yang sudah terjadi akhir-akhir nih dan kalian itu lagi merasa berat sekali ketika ingin melangkah maju ke depan 10 tongkat mungkin ada tekanan besar dalam keluarga tekanan dalam hubungan cinta bisa juga mungkin tekanan dalam karir dan sebagainya jadi ada semacam tekanan berat yang sudah terjadi selama ini teman-teman aku lihat disini 10 tongkat sehingga kalian itu lagi butuh banget ya bantuan dukungan dari orang lain mungkin dengan tujuan untuk menyelesaikan tekanan berat tersebut ini sudah kalian alami Aquarius akhir-akhir nih ya jadi memang perlu untuk selalu bersabar oke jadi intinya dengan kartu Night of Pentacles untuk minggu ini sepertinya kalian itu lagi ingin bergerak dengan pelan-pelan ya menuju ke tujuanmu masing-masing oke oke terus tema untuk bintang Aquarius dalam minggu ini adalah kartu Night of Cups oke kartu Night of Cups pada dasarnya melambangkan seseorang yang ingin bergerak menuju tujuannya sendiri dengan cara bagaimana dengan cara mendengarkan feelingnya sendiri intuisinya sendiri ya mungkin agak sedikit berbeda dengan kartu Night of Pentacles kalau yang ini bergerak menuju tujuan dengan pelan-pelan dengan direncanakan terlebih dahulu kalau yang Night of Cups bergerak menuju tujuan dengan mendengarkan feelingnya intuisinya terlebih dahulu jadi artinya memang untuk minggu ini secara umum ya Aquarius bisa dikatakan kalian tuh akan belajar menggunakan feeling intuisinya dengan sangat tepat sekali dengan sangat baik ketika ingin bergerak maju ketika ingin berbuat suatu hal ataupun ketika ingin mengambil keputusan yang penting ya jadi bagi kalian yang ingin melakukan suatu hal yang penting untuk minggu ini sangat disarankan ya untuk terlebih dahulu mendengarkan feelingmu sendiri teman-teman jangan terburu-buru apalagi dengan kartu Night of Nantica kalian tuh lagi butuh perencanaan yang sangat matang loh teman-teman ya jadi kalau bisa direncanakan dengan detail dan matang terlebih dahulu sebelum dilakukan untuk menghindari kegagalan di masa-masa yang akan datang ya dengan kombinasi kedua kartu ini jadi untuk minggu ini sepertinya kalian tuh ingin mendengarkan intuisinya terlebih dahulu ketika ingin melangkah maju ke depan jadi memang cukup bagus energinya ya oke sekarang kita lanjut untuk reading kali ini readingnya akan dibagi menjadi dua bagian untuk awal minggu dan di akhir minggu kita mulai dari awal minggu yang pertama ada kartu Queen of Swords dan The Devil jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Libra Gemini Aquarius atau bisa juga dengan bintang Capricorn ya oke jadi ceritanya Aquarius di awal minggu sebagian besar dari kalian mungkin akan mulai menggunakan kecerdasan yang kamu miliki Queen of Swords ya mampu berpikir dengan sangat cerdas sangat pinter ketika ingin mencapai tujuanmu ketika ingin menyelesaikan masalah tentunya apalagi di sampingnya ada kartu The Devil jadi artinya beberapa dari kalian mungkin akhir-akhir ini baru saja melewati sebuah krisis ya sebuah situasi yang serba sulit sekali ini bisa menepas saja misalnya mungkin situasi sulit dalam keluarga dalam percintaan ataupun dalam karir ya jadi ada hal-hal tertentu yang membuat dirimu itu sangat sulit sekali ada kondisinya sangat rumit yang telah kamu lalui Aquarius akhir-akhir ini dan sepertinya masalah tersebut masih terbawa energinya ke awal minggu jadi hati-hati teman-teman disini kalian akan mulai menggunakan kecerdasan yang kamu miliki Queen of Swords untuk menyelesaikan masalah rumit tersebut di awal minggu nanti sesuai dengan tema utamamu kartunya Knight of Cups jadi ceritanya di awal minggu kalian akan mulai mendengarkan feelingmu sendiri intuisimu dengan sangat baik ketika ingin menyelesaikan masalah tertentu dengan kombinasi kedua kartu ini di awal minggu ya oke terus di bawahnya ada kartu Temperance dan 4 koin jadi mungkin ada juga yang lagi berhubungan dengan bintang Sagittarius ya oke jadi ceritanya Aquarius di awal minggu beberapa dari kalian sepertinya lagi menantikan suatu berita yang sangat penting juga dengan kartu 4 koin soalnya kartu ini melambangkan proses penantian jadi ada suatu hal nih yang kalian sedang nantikan misalnya mungkin lagi menantikan berita dari seseorang ya menantikan berita mengenai pekerjaan dan lain-lain jadi perlu untuk selalu bersabar apalagi di sampingnya ada kartu Temperance yang melambangkan moderasi dan keseimbangan jadi artinya memang di awal minggu kalian tuh lagi ingin pelan-pelan sekali teman-teman ya tidak ingin terburu-buru ketika ingin melangkah maju dikarenakan apa dikarenakan kalian tuh lagi masih menantikan berita yang cukup penting dengan kartu 4 koin mungkin berita tersebut belum bisa kamu dapatkan dan disini kalian tuh perlu untuk lebih bersabar ketika menantikan berita tersebut ya jadi perlu untuk lebih bersabar karena segala suatu itu butuh proses ya apalagi disini ada kartu Knight of Pentacles jadi untuk untuk di awal minggu aku lihat kalian tuh perlu untuk pelan-pelan selangkah demi selangkah mengejar tujuanmu masing-masing dikarenakan kalian tuh masih menantikan berita yang sangat penting dengan kartu 4 koin tadi ya oke oke sekarang kita lihat energi di akhir minggu yang pertama ada kartu 2 pedang dan Ace of Swords jadi ceritanya memang di akhir minggu kalian tuh akan tiba-tiba memperoleh sebuah kejelasan yang cukup penting teman-teman Ace of Swords mungkin selama ini ada suatu hal yang serba tidak jelas ya 2 pedang mungkin selama ini kalian tuh lagi mengalami lebih ketidakjelasan ya ada suatu hal yang serba tidak jelas kelihatan akhir-akhir nih dan kejelasan tersebut tiba-tiba akan muncul begitu saja di akhir minggu nanti Ace of Swords jadi memang cukup bagus energinya misalnya mungkin tiba-tiba akan memperoleh kejelasan dari seseorang ya kejelasan mengenai pekerjaan dan lain-lain dan kejelasan tersebut tentunya bisa kamu gunakan untuk melangkah maju untuk mengambil keputusan yang lebih tepat mengenai suatu hal ya di akhir minggu oke terus bawahnya ada kartu 9 tongkat dan King of Wands jadi mungkin ada juga yang lagi berhubungan dengan bintang Aries Leo Secretarius oke jadi ceritanya teman-teman di akhir minggu kalian tuh lagi punya ambisi yang segudang dengan kartu King of Wands ini ya punya ambisi yang sangat besar dan kalian tuh lagi semangat tinggi banget loh teman-teman ya semangat tinggi untuk mewujudkan ambisi tersebut dan memang ada sebuah perjuangan yang sangat besar dari dirimu Aquarius 9 tongkat ya jadi kalian tuh mampu untuk berjuang dan bertahan dengan sekuat tenaga untuk mewujudkan apapun yang kamu inginkan dengan kombinasi kedua kartu ini ya jadi semangat ini tiba-tiba akan sangat tinggi di akhir minggu nanti memang cukup bagus energinya jadi ada sebuah kejelasan baru Ace of Swords dan semangat yang cukup tinggi yang sangat tinggi King of Wands ya dan ingat tema utamanya kartunya Knight of Cups jadi artinya di akhir minggu kalian tuh akan juga menggunakan intuisimu dengan sangat baik ketika ingin melangkah maju ketika ingin mengambil keputusan yang tepat dikarenakan apa? dikarenakan ada sebuah faktor kejelasan yang akan tiba-tiba muncul yang akan kamu dapatkan Aquarius di akhir minggu nanti ya oke dan jangan lupa disini untuk untuk minggu ini usahakan untuk pelan-pelan ya selangkah demi selangkah mengejar tujuanmu jangan terburu-buru ya nah Dr. Ticos kalau bisa rencanakan semuanya terlebih dahulu rencanakan dengan baik apapun yang ingin kamu lakukan untuk menghindari kegagalan teman-teman di masa-masa yang akan datang ya oke oke sekarang kita lanjut ya kita langsung lihat bagaimana kisah Asmaramo jadi disini saya akan tarik lagi dua kartu tambahan ya jadi sebentar teman-teman oke oke yang pertama ada kartu ini Justice dan satunya lagi ini Knight of Swords oke cukup menarik energinya jadi mungkin ada ada yang lagi berhubungan dengan bintang Libra disini ya Justice oke oke jadi untuk segi percintaan Aquarius Aquarius memang untuk minggu ini sebagian besar dari kalian sepertinya tiba-tiba akan mendapatkan sebuah kejelasan yang penting dalam hubungan cinta Justice ya ini berlaku untuk yang lagi single dan couple soalnya disini juga ada kartu Ace of Swords loh di akhir minggu jadi ada sebuah kejelasan yang akan muncul begitu saja di akhir minggu nanti jadi memang untuk minggu ini ada kejelasan dalam hubungan cinta ya jadi misalnya bagi yang lagi single untuk minggu ini tiba-tiba kalian tuh akan bisa melihat dengan sangat jelas kira-kira orang tersebut sebenarnya suka sama kamu apa enggak jadi kejelasan akan datang begitu saja dan kejelasan tersebut bisa kamu gunakan untuk mengambil keputusan yang lebih yang lebih tepat dalam hubungan cinta jadi semuanya akan terlihat dengan sangat jelas Aquarius untuk minggu ini Justice ya keadilan dan kejelasan akan kamu dapatkan kejelasan dalam hubungan cinta ya jadi kamu itu bisa memahami dengan sangat jelas kira-kira dia tuh sebenarnya bisa memberikan kepastian kepada dirimu apa enggak bagi yang lagi single ya ingat pemakamu kartunya Knight of Cups jadi artinya untuk minggu ini kalian tuh mampu untuk mendengarkan feeling feeling dan intuisi dengan sangat baik ketika ingin PDKT dengan seseorang yang kamu sukai selama ini ya oke terus bagi yang lagi kapal bersama dengan kartu Justice aku lihat memang ada semacam unsur kejelasan dalam hubungan diantarkan berdua jadi semuanya akan terlihat dengan sangat jelas kejelasan akan muncul ke permukaan ya jadi mungkin pasanganmu tiba-tiba akan bisa memberikan kepastian dan kejelasan kepada dirimu Aquarius dalam minggu ini ya lihat di sampingnya ada kartu Knight of Swords jadi artinya untuk minggu ini kalian tuh akan mengejar tujuan cinta dengan cara berkomunikasi ya jadi kalian tuh mampu untuk berkomunikasi dengan sangat baik dengan pasanganmu untuk minggu ini terus bagi kalian mungkin ada sebuah cara-cara yang lebih cerdas nih lebih pinter yang kalian gunakan untuk memperbaiki hubungan ataupun untuk melestarikan ya memelihara hubungan tersebut ke arah yang lebih baik ya ingat tema utamamu juga kartunya Knight of Cups jadi artinya memang secara umum ya bagi yang lagi couple kalian tuh mampu untuk mendengarkan feelingmu intuisimu dengan sangat baik sekali ketika ingin berbicara dengan pasangan ya ketika ingin membujuk dia merayu dia kembali dan lain sebagainya jadi intuisimu benar-benar akan sangat tajam sekali untuk minggu ini teman-teman jadi tinggal gunakan saja ya gunakan saja intuisimu ketika ingin mengambil keputusan yang terbaik dalam hubungan cinta oke teman-teman kayak segitu dulu untuk readingnya semoga readingnya bermanfaat oke jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya terima kasih bye-bye selamat menikmati